Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya Yaitu Untung Berbagi Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial Yaitu bagaimana cara menghapus aplikasi Zoom Secara permanen di HP, laptop ataupun komputer Apalagi teman-teman login pada aplikasi Zoom Menggunakan akun Gmail pribadi yang aktif digunakan sehari-hari Ataupun aktivitas lainnya yang sangat penting Jadi teman-teman tidak hanya cukup meng-uninstall aplikasi Zoom saja Kemudian merasa aman Namun harus memutuskan hak akses akun Gmail ke aplikasi Zoom tersebut Jadi teman-teman disini saya tidak bilang bahwasannya aplikasi Zoom itu sangat buruk Ataupun hal lainnya Aplikasi Zoom saat ini sudah dikembangkan secara baik Yaitu keamanannya ditingkatkan kembali sama pengembangnya Walaupun ada beberapa berita yang kemarin sempat keluar Bahwasannya aplikasi Zoom sangat rentan di retas oleh pihak ketiga Itu wajar menurut di dalam dunia IT ya teman-teman Apalagi aplikasi Zoom saat ini Penggunanya sudah sangat banyak Kemudian sangat cepat naiknya pengguna aplikasi tersebut Jadi wajar ada pihak-pihak yang lain yang tidak menyukai si aplikasi tersebut Seperti itu Apalagi di dalam dunia IT itu adalah suatu hal wajar Terkadang kita memiliki sebuah aplikasi saja Itu pasti banyak akan tersisipi sebuah virus dari pengembang pihak ketiga Padahal pihak yang pembuatnya itu tidak ada menyisipkan sebuah virus seperti itu Oke Ini tidak hanya untuk aplikasi Zoom Jadi ini bisa digunakan untuk semua aplikasi yang teman-teman Jika meragukan sebuah keamanannya Ataupun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Oke Jadi disini ada dua cara Tidak hanya menginstall Kemudian teman-teman merasa aman Kemudian disini juga akan dijelaskan Bagaimana cara melepas sebuah Akses aplikasi pihak tersebut Dengan Gmail yang kita miliki Oke teman-teman langsung saja kita praktekan Kebetulan disini saya menggunakan sebuah perangkat komputer Teman-teman bisa mempraktekan menggunakan laptop Ataupun komputer Ataupun HP yang berbasis Android Oke disini saya akan mengakses sebuah web browser Yaitu Google Chrome Jadi teman-teman bisa mengakses menggunakan web browser lainnya Yang tersedia di perangkat masing-masing Oke Langkah yang pertama Wajib kita login terlebih dahulu Menggunakan account Gmail yang pernah kita hubungkan Atau akseskan ke aplikasi Zoom tersebut Jadi kenapa kita harus login Menggunakan email yang pernah dikaitkan ke aplikasi Zoom Yaitu karena kita ingin melepaskan hak akses Antara aplikasi Zoom Dengan Gmail yang kita pernah kaitkan Seperti itu teman-teman Oke saya akan login terlebih dahulu Kebetulan email ini kemarin saya pernah login ke aplikasi Zoom Dan saya tadi coba juga Masih terkait Kemudian saya login terlebih dahulu ya Oke lagi proses Oke teman-teman jika sudah login Kemudian kalau teman-teman tampilannya seperti ini di bagian halaman email Klik saja di bagian icon yang ini Google account Klik saja Kemudian pilih bagian manage your Google account teman-teman Jika tidak tampilan seperti ini Jika teman-teman pernah login Kemudian tidak ingin masuk ke bagian Gmail Tampilannya seperti ini sama saja Klik bagian Google account Kemudian pilih bagian manage your Google account Seperti itu sama saja Oke saya close Oke tampilannya akan seperti ini Kemudian teman-teman pilih di bagian tab security Yaitu mengenai kalau dalam bahasa Indonesia keamanan ya Kalau teman-teman menggunakan Google yang menggunakan bahasa Indonesia Otomatis disini tulisannya keamanan Kemudian scroll ke bawah Setelah itu teman-teman scroll sedikit ke atas Sampai menemukan sebuah kalimat yaitu Google apps with account access Kemudian teman-teman pilih di bagian yang ini Manage access Klik saja Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman Jika email teman-teman pernah menghubungkan ke aplikasi apa saja Yang misalnya dia membutuhkan hak access ke email pribadi teman-teman Otomatis akan tampil disini Kebetulan di account yang ini Hanya saya menghubungkan aplikasi zoom Jadi disini akan tampil hanya Yaitu aplikasi zoom saja Klik aplikasi zoom ini Jika teman-teman sudah menemukan Kemudian pilih bagian access Yaitu disini sudah ada penjelasan ya Mengenai akses apa saja yang didapat aplikasi zoom dengan email yang kita miliki Kemudian kita ingin melepaskan hak access antara zoom dengan email kita Maka kita pilih remove access Klik saja Kemudian ini akan tampil sebuah pemberitahuan Teman-teman klik ok Kita bisa refresh Atau reload ya Oke otomatis sudah tidak ada Account zoom Maaf Tentu sudah tidak ada aplikasi zoom yang terakses di gmail kita teman-teman Oke Jadi langkah ini sudah termasuk aman Langkah selanjutnya Tinggal Teman-teman bisa Uninstall aplikasi zoom Jika menggunakan komputer Tinggal klik control panel Disini saya sudah ada ya Install nih Zoom Tinggal control panel Kemudian uninstall program Tinggal uninstall aplikasi zoomnya Yang ini teman-teman Jika teman-teman tidak menginginkan Ataupun tidak ingin menggunakan lagi aplikasi zoom tersebut Namun jika aplikasi tersebut masih ingin digunakan Jadi tidak perlu di uninstall Cukup Lepaskan hak access antara email dengan aplikasi zoom tersebut Seperti itu Oke teman-teman Cara ini tidak hanya untuk aplikasi zoom saja Ini bisa digunakan untuk aplikasi apa saja yang Kira-kiranya aplikasi tersebut meminta hak akses ke gmail kita Jadi kalau teman-teman khawatir Apalagi di smartphone ya Kalau smartphone kan ada beberapa teman-teman yang menggunakan mobile banking Kemudian ada berita yang beredar seperti kemarin Khawatir katanya bergerak-gerak sendiri Jadi teman-teman bisa melepas hak akses tersebut Seperti itu Jadi jangan hanya menginstall aplikasi zoomnya Namun juga melepas hak akses antara aplikasi zoom dengan gmail yang kita miliki Oke Saya rasa cukup Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami Oke teman-teman Jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi Tinggalkan komen di bawah Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Jika videonya bermanfaat silahkan di share di media sosial teman-teman Terima kasih teman-teman Untung Berbagi Salam sukses Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan tadi Baik itu mengenai pembahasan aplikasi zoom Ataupun mengenai tutorialnya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh